Oke di video kali ini saya akan mencoba untuk bereksperimen menggunakan dua buah gearbox di sini ya dari dua buah gearbox ini yang mana yang lebih kuat ya dalam mengangkat sebuah beban dan untuk bebannya sendiri di sini saya sudah siapkan sebuah batu bata ya seperti ini dan ini lumayan berat ya untuk diangkat oleh sebuah motor Oke langsung saja ya Nah kita bisa coba untuk gearbox yang pertama ya atau yang kecil di sini bisa terlihat ya dia stabil dalam mengangkat batu bata ini dengan perlahan seperti ini sangat stabil ya Hai dan ketika powernya saya lepas ini batu batanya diam ya dan tidak langsung turun ya jadi sangat kuat kali ya dan ketika dia turun pun kecepatannya stabil ya hal ini membuktikan bahwa gearboxnya sangat kuat ya dan untuk percobaan gearbox yang kedua di sini kita bisa lihat ya kalau dia naik dengan cepat ya dan ketika powernya off ini batu batanya langsung turun kita coba lagi langsung naik dengan cepat Hai dan ketika powernya tidak ada dia batu batanya langsung turun ya Oke kesimpulan dari eksperimen ini adalah eh gearbox yang pertama atau yang kecil ini jauh lebih kuat ya daripada gearbox yang ini walaupun motornya jauh lebih besar ya tapi di sini yang menjadi kekuatannya itu adalah di bagian gearboxnya ya jadi walaupun motornya lebih besar tapi gearboxnya juga tidak kuat maka sebesar apapun motornya akan tetap saja hasilnya ya jadi jangan heran kalau ada keren atau alat-alat berat lainnya itu bisa mengangkat beban-beban berat lainnya dalam bidang konstruksi bangunan jadi semakin banyak gira-girannya maka gearboxnya akan semakin kuat ya Oke mungkin cukup sekian dulu ya eksperimen pada video ini semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf juga ya apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan sampai jumpa di video selanjutnya hai 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 Hai